Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan aku Febri di Febriansa Project Pada kesempatan kali ini, aku akan menjawab beberapa pertanyaan nih Yang masuk ke DM Instagram aku terkait dengan CPD Online Apa itu CPD Online? CPD Online adalah Continuing Professional Development Online Oke, jangan lama-lama langsung saja kita tonton videonya di Febriansa Project Oke, CPD Online adalah sistem perangkat lunak yang memproses dan mengintegrasikan seluruh pencatatan Dan pengelolaan kegiatan pengembangan pendidikan, tenaga kesehatan dalam bentuk elektronik secara online Sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas monitoring maupun evaluasi kegiatan CPD-nya sendiri oleh semua pemangku kegiatan atau kepentingan Tampilannya seperti ini ya untuk login CPD Online-nya Kemudian, apa saja sih manfaat dari CPD Online? Pertama, teman-teman untuk CPD Online itu adalah untuk pendaftaran keanggotaan baru Dimana nanti itu teman-teman bisa daftar sebagai anggota Formiki di CPD Online Langsung saja nanti buka web yang nanti aku tulis ya untuk link-nya di tampilan video Nanti teman-teman tinggal buka saja langsung teman-teman lakukan member registration Seperti pada video aku yang sebelumnya Kemudian, manfaat kedua adalah sarana menerbitkan surat rekomendasi kecukupan SKP secara online Jadi, nanti ketika teman-teman sudah akan habis STR-nya nih Teman-teman kan akan memperpanjang si STR-nya Maka, salah satu persatannya adalah adanya surat rekomendasi kecukupan SKP Dimana nanti teman-teman akan mendapatkannya di CPD Online sendiri Di pengajuan P2KB-nya Dan yang ketiga adalah pencatatan data keanggotaan Up to date dan monitoring kegiatan P2KB Untuk teman-teman, nanti itu bisa di-upload nih teman-teman Borang-borang pengisiannya Kayak misalkan contoh di ranah yang pertama Teman-teman kerja profesional tuh Misalkan masing-masing tuh dapat 2 SKP Jadi, kalau misalnya teman-teman 5 tahun Berarti dapat 5 SKP Kemudian, teman-teman ikut seminar, workshop Terus, diskusi panen, lokal karya Itu juga dapat 2 SKP Kalau teman-teman sebagai peserta Seperti itu Kemudian, ada juga evaluasi kemampuan Tapi itu, kalau menurut aku sih kurang direkomendasikan ya Sebisa mungkin dalam 5 tahun Teman-teman itu bisa mencapai 25 SKP atau lebih Seperti itu nih teman-teman Kemudian, pihak apa saja sih sebetulnya yang terkait dalam si CPD Online Jadi, untuk teman-teman nih Kayak misalnya habis STR-nya Itu sebetulnya pertanyaannya itu Lebih ke KTKI teman-teman Jadi, untuk teman-teman yang bertanya Kak, ini STR aku habis nih Gimana ya caranya Itu sebetulnya masuk ke ranah KTKI Karena sistem informasi CPD Online sendiri adalah Sistem yang saling berkaitan Pertama, dari anggotanya sendiri nih Anggotanya sendiri juga harus aktif Dalam penguploadan borang-borang pengisiannya Kemudian, kalau misalnya nanti teman-teman sudah mengupload nih borang-borangnya Baru nanti tim verifikasi Akan memverifikasi dari borang pengisiannya teman-teman Apakah sesuai atau tidak Kalau misalnya sudah diverifikasi Nanti masuk nih ke tim komisi Kemudian, nanti dari tim komisi di DPP Nanti kan diterbitkan nih surat rekomendasi P2KB-nya Baru teman-teman bisa mengajukan STR teman-teman yang baru perpanjangannya ke KTKI Seperti itu Jadi, saling berkaitan ya teman-teman Kemudian Ini tampilannya itu adalah tampilan hubungan kontekstual pada sistem informasinya Aku bakal lewat ya kalau untuk ini Kemudian Untuk teman-teman Regulasinya sendiri adalah Teman-teman yang baru lulus dari perguruan tinggi Dipastikan itu mengikuti ujian kompetensi Dan itu nanti teman-teman dapat sertifikat kompetensi Khusus untuk lulusan dari 2018 ke atas ya teman-teman Itu menurut undang-undang tahun 2012 Nomor 12 tentang perguruan tinggi Kemudian, setelah teman-teman mengikuti ujian kompetensi Dan mendapatkan sertifikat kompetensi Teman-teman melakukan registrasi Di websitenya KTKI Itu juga sesuai dengan PMK nomor 46 tahun 2013 Bahwa seorang penduduk kesehatan itu Harus wajib memiliki STR atau surat tanda registrasi Setelah itu Untuk teman-teman yang sudah memiliki surat tanda registrasi Sudah pasti nih teman-teman akan bekerja Dan teman-teman harus mempunyai SIK atau surat izin kerja Atau SIP atau surat izin praktek Itu ada pada pemerintah daerah Dalam undang-undang nomor 36 tahun 2014 Kalau misalnya teman-teman itu ketika bekerja itu Harus memiliki surat izin kerja Cara pengajuan surat izin kerja juga teman-teman Jangan sampai lupa nih teman-teman Sambil kita bahasnya pada online Aku juga bakal ngasih tau ke teman-teman Jangan lupa untuk download DigiSekre di Play Store Untuk pengguna Android atau di iOS Bisa dibuka pada link yang ada pada tampilan video ini Seperti itu Untuk pengajuan surat rekomendasi SIK Jadi untuk sekarang itu Tidak permanualan lagi nih teman-teman Tapi teman-teman bisa langsung mendapatkan Surat izin rekomendasi kerjanya itu Langsung dari DigiSekre Seperti itu Kemudian Sebetulnya buat apa sih CPD Online Banyak banget kan nih Pertanyaan-pertanyaan yang masuk Baik ke DM Baik ke WA Ataupun ke grup kampus mungkin ya Untuk teman-teman Yang ada grup kampusnya Pasti ada nih pertanyaan Sebetulnya buat apa sih CPD Online Oke kita akan bahas ya Pertama Seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal Terkait manfaat Pertama adalah media pendakaran anggota Dimana Pada menu login boxnya sendiri Itu teman-teman ada Beberapa pilihan ya Untuk yang pertama Untuk teman-teman yang sudah punya akun Teman-teman langsung saja Masukkan username teman-teman Dan passwordnya Tapi Misalnya teman-teman tuh lupa nih Passwordnya Lupa nih akunnya Ada loh Menunya sebetulnya Ada di Forget Your Account Jadi diingatkan kembali juga nih Buat teman-teman Jangan sampai membuat Dua double akun Karena Kebanyakan itu teman-teman tuh Membuat dua double akun Yang nanti Mengakibatkan Jadi sulit nih Dalam pelacakan si CPD Online nya Seperti itu Jadi Kalau bisa Dan diharuskan teman-teman Hanya punya satu akun CPD Online Dengan Email nya Dengan NIK nya teman-teman Dan sesuai KPP nya teman-teman Kemudian Untuk yang anggota baru Teman-teman bisa melakukan Member Registration Di kolom paling bawah nih Ada teman-teman Namanya Member Registration Nanti ada tampilannya Daftar Seperti biasa Dan jangan lupa Nanti teman-teman tuh Siapkan foto 4x6 Latar belakang merah Yang pasti bukan foto selfie ya teman-teman Tapi foto resmi Karena nanti tuh akan di upload Termasuk juga Ijasanya teman-teman Sesuai pendidikannya teman-teman Di upload juga Untuk filenya berupa JPG Jadi nanti itu bisa langsung Ke upload fotonya Ukurannya maksimal 150 KB Aku rekomendasinya Sebenarnya Nanti di paling bawahnya itu ada Kayak virtual account request nya nih teman-teman Kalau misalnya ada Batas pembayarannya Sebagai anggota itu Itu kan juga berlaku sebagai iuran ya teman-teman Jadi nanti teman-teman tuh Tinggal bayarin saja Sesuai konfirmasi ke email Berapa bayarnya 330 ribu Kalau saya nggak salah Teman-teman bayar Nanti bakal di verifikasi kembali Dengan email Terkait akunnya teman-teman Kemudian Gimana nih kalau teman-teman tuh Lupa Nggak bayar Misalnya Nggak bayar-bayar Karena nunggu gajian Atau gimana ya Misalkan Oke teman-teman Nggak perlu risau Karena di menu nya juga Teman-teman tinggal masukin aja Virtual account request Yang nanti bakal aku bahas Di slide selanjutnya Itu terkait Nge-request sembali nih Virtual account teman-teman Dengan cara memasukkan Nomor NIK nya teman-teman Dan email nya teman-teman Gitu Oke Ini itu adalah Contohnya nih Teman-teman bisa masuk ke www.pormiki.cpdnlcast.org Ini untuk login box nya Kalau misalnya sudah punya akun Tadi seperti yang aku sudah jelaskan Teman-teman tinggal Masuk aja Ke akun nya teman-teman Kalau misalnya belum Harus membuat member registration Atau registrasi member baru Ini adalah Tampilan yang tadi sudah aku Jelaskan sebelumnya Terkait member registration Yang pertama Untuk calon anggota itu Pastinya teman-teman harus Mengisi Formuli pendaftaran Di www.pormiki.cpdnlcast.org Dengan keperluan Daftar calon anggota baru Dan seperti yang sudah aku jelaskan Jangan lupa nih teman-teman Siapkan foto 4x6 dengan latar belakang merah Yang pastinya fotonya resmi Dan ijazah pendidikan terakhir Teman-teman dalam bentuk JPG atau JPG Kemudian teman-teman tuh Isi lengkap datanya Sesuai identitasnya teman-teman Teman-teman Setelah itu Nanti teman-teman Akan melakukan pembayaran Melalui IPAIMU Nanti tuh Setelah diisi lengkap nih Kayak misalnya alamat tinggal Terus Dimasukin untuk alamat tinggal Wajib diisi alamat domisili Sesuai wilayah tempat kerjanya teman-teman Jadi Walaupun misalnya nih Teman-teman KTP-nya Bandung Tapi teman-teman tuh Kerjanya sekarang di Jakarta Diisi aja alamat Sesuai domisili Teman-teman kerja aja Alamat kosnya Misalnya kayak gitu Terus anggotanya Teman-teman pilih anggota biasa Pilih DPD-nya dimana Kemudian pilih DPC-nya dimana Regionalisasi DPC Di bawah naungan DPD-nya sendiri Contoh misalnya Anggota daerahnya Jawa Barat Cabangnya tuh misalnya Priyati Misalnya atau kota Bandung Atau misalnya Depok Seperti itu Kemudian Ini adalah beberapa DPC nih teman-teman Yang memang ada di DPD Formiki Jawa Barat Ada Kota Cimahi Teman-teman berarti pilihnya Kota Cimahi Ada DPC Purwasuka Untuk wilayah Purwakarta Subang Dan Karawang Untuk Cirebon juga ada Itu ada Cirebon Kuningan Indamayu Majalengka Ada DPC Periatim Ada Kabupaten Tasikmalaya Pengandaran Kota Tasikmalaya Kota Banjar Dan Kabupaten Ciamis Ada DPC Bandung Nanti jangan keliru Ketika teman-teman Mendaftar pemilih Pemilih dalam DPC-nya Ada DPC Bandung Itu untuk DPC Kabupaten Bandung Dan Ada DPC Kota Bandung Untuk Kota Bandung Dan untuk DPC yang lainnya Teman-teman bisa lihat ya Di layar Ada Kabupaten Bandung Barat DPC Depok Sukabumi Di Bakasi Oke kita lanjut Kemudian Ini adalah untuk isi nih Pendidikannya teman-teman Teman-teman isi terkait Pendidikannya teman-teman Dimana Terus misalnya Peminatannya berarti Rekamedis dan informasi kesehatan Terus masuknya kapan Dan terakhirnya kapan Dan masukin juga Alamat kantornya teman-teman Sama status kepegawaiannya Apakah PNS atau non-PNS Kemudian Seperti yang tadi aku informasikan Teman-teman itu Nanti melakukan pembayaran nih Teman-teman Untuk iuran 3 tahun Biasanya Teman-teman bisa pilih Empat bank Boleh memakai Ata Geraha Internasional BNI Mandiri Ata Cimniaga Teman-teman tinggal masukin Email teman-teman Dan Ulangi email teman-teman Ini untuk nanti Verifikasi terkait Pembayarannya teman-teman Melalui IPAIMU Seperti itu Nanti kalau misalnya Teman-teman sudah Tutus melakukan pendaftaran Akan muncul tampilan Seperti ini nih Nomor virtual akunnya berapa Namanya teman-teman siapa Emailnya apa Nomor teleponnya berapa Dan iuran yang perlu dibayarkannya berapa Ini tuh berlaku untuk 3 tahun Dan ada tanggal jatuh temponya sih Seperti yang tadi aku jelasin di awal Kalau misalnya teman-teman Melebihi tanggal jatuh tempo ini Teman-teman tidak perlu Risau Atau misalkan Aduh gimana ya Harus daftar lagi Atau gimana Tidak perlu Teman-teman tinggal masuk ke Menu yang tadi di awal Itu teman-teman tinggal Request virtual akunnya lagi Gitu Verifikasi pembayaran Dan keanggotaan Dilakukan oleh sistem Selama 3x24 jam Jadi kalau misalnya teman-teman nih Sudah melakukan pembayaran Itu tidak tiba-tiba Setelah melakukan pembayaran Ada email masuk Ini akun anda Misalnya atau gimana Enggak Jadi dilakukan dulu Verifikasi nih teman-teman Kurang lebih Selama 3x24 jam Seperti itu Nih Kalau misalnya teman-teman Sudah selesai Nanti itu ada Konfirmasi pendataran Perhimpunan Pereka medis Dan informasi kesehatan For Mickey Blablabla Namanya teman-teman Dengan emailnya Terima kasih Seperti itu Dan Misalnya teman-teman tuh Nanti langsung buka nih Emailnya teman-teman Untuk verifikasi pendatarannya Emailnya seperti ini Kalau misalnya teman-teman Tidak menemukan email ini Di inboxnya teman-teman Teman-teman juga bisa buka Di spamnya teman-teman Seperti itu Ini contoh verifikasinya Teman-teman Namanya siapa Nanti Teman-teman juga Di verifikasi Kalau udah pembayaran ya Ada user ID-nya Sama passwordnya Nanti teman-teman Tinggal masuk aja nih Ke Formiki.cpdnakes.org Seperti itu Nih Kalau misalnya ini Misalnya Teman-teman udah mendaftar nih Terus ada tulisan kayak gini Email tidak sesuai format Atau Anda sudah mendaftar Jangan risau teman-teman Langsung aja teman-teman Hubungi Pengurus cabangnya Untuk mendapatkan user ID Dan passwordnya Seperti itu nih teman-teman Nanti dikirim via email ya Jadi jangan karena teman-teman Kirimnya lewat WA Tiba-tiba nunggu aja WA Terus Kak Kenapa nggak dibalas Kak Kak Gimana gitu Misalnya pertanyaannya teman-teman Kan banyak tuh Atau misalnya nge-DM Atau gimana Tinggal tunggu aja Kalau teman-teman sudah verifikasi Teman-teman tinggal tunggu aja nih Di emailnya teman-teman Kayak gitu Kemudian Nih tampilannya seperti ini Nih tampilannya seperti ini teman-teman Jadi pada login box Teman-teman tinggal klik Forget your account Nanti bakal masuk ke tampilan seperti ini If you forget your password Enter your email below We will send you an email with your current password If you know your password and you to change it Please go to private area Dan Modify your account setting Jadi teman-teman tinggal masukin aja nih NI card Atau nomor induk kependudukan teman-teman Atau nomor yang tertera di KTP paling atas teman-teman Dama Sama alamat emailnya teman-teman Seperti itu Nah untuk yang pembayarannya nih teman-teman Kalau misalnya udah masuk Teman-teman tuh Juga bisa melakukan pembayaran untuk iuran ke depannya Itu ada di menu your private option Di private area Di pembayaran iuran Teman-teman tinggal masukin aja Tanggal iuran yang belum dibayarkan Dan seperti biasa Memilih metode pembayarannya Dari 4 menang Yang sebelumnya sudah aku jelaskan Nanti tinggal klik aja nih teman-teman Bank berapa, bank berapa Tahun berapa, tahun berapa Seperti itu Nanti tinggal dibayarin aja Sesuai nomor virtual akunnya Oke Untuk nomor virtual akun ini Pembayaran ini sudah Terintegrasi nih teman-teman Dengan Ifaimu Mulai tahun 2020 Jadi Gak ada lagi Teman-teman yang memang punya temannya pengurus nih Misalkan Nitit dong bayarin iuran aku Nanti minta Kuitansinya sebagai bukti Enggak sekarang teman-teman Kenapa tadi aku ingetin teman-teman Untuk Download DigiSecret Karena banyak banget keuntungannya Teman-teman DigiSecret Teman-teman yang sudah bayar Disini tuh Nanti kan dapet email ya Di screenshot aja emailnya Dimasukkan Di upload ke DigiSecret Seperti pada video aku sebelumnya Terkait tentang DigiSecret Oke Oke kita lanjut Ada juga nih teman-teman Yang sudah bayar iuran Tapi muncul warning Seperti ini Oke Ada Penyelesaiannya tuh Di atas Di video aku sebelumnya Kalau teman-teman muncul seperti ini Tapi teman-teman Sudah melakukan iuran Seperti itu Selanjutnya Teman-teman tuh Masih banyak yang bertanya Terkait KTA Nikah KTA aku gimana Kok aku belum punya KTA ya Jangan takut teman-teman Pertanggal 20 Februari Hari Sabtu Dengan resmi ditetapkan Dan ditandatangani Oleh Bapak Ketua DPP Pormiki Maka Untuk KTA sekarang Berlaku E-KTA Teman-teman bisa Cek E-KTA-nya Di video aku juga nih Nanti aku bakal semakin ya Videonya di atas Kemudian Gampang kok Ceknya Tinggal kita next aja ya Teman-teman tinggal masuk aja Ke private area Nanti kalau teman-teman Yang memang sudah Iurannya sudah berjalan Itu tinggal klik aja Di view KTA Oke Ini ada warning juga nih Sekalian aku jelasin ya Kalau teman-teman Yang STR-nya mau habis Kesesuai sama pengajuan P2KB-nya Nanti bakal ada warning nih Teman-teman Masa STR akan berakhir 10 bulan Terhitung saat ini Oke Berarti maksimal nanti 6 bulan Minimal 3 bulan lah ya Teman-teman harus sudah 25 SKP atau lebih Dan sudah mengupload Dokumen persahabannya juga Teman-teman Nanti bakal aku jelasin Di slide-slide selanjutnya Kemudian Apa sih Sarat perpanjangan STR atau Regisasi Yang pertama Teman-teman bekerja di bidang kesehatan Dan melaksanakan kegiatan Sesuai kompetensi Keprofesian tenaga kesehatan Kedua Teman-teman juga telah Melakukan pemenuhan Kecukupan Dalam kegiatan pelayanan Pendidikan pelatihan Dan kegiatan ilmiah Itu yang aku bilang CPD online Dan nanti teman-teman Kalau sudah Perisi si borang-borangnya Dan mencapai 25 SKP Terverifikasi Teman-teman akan Mendapatkan Rekomendasi Dari organisasi Atau CPD online Terkait Surat P2KB Seperti itu Terus Nanti teman-teman Masuk aja nih Kalau yang mau registrasi Ke Websitenya KTKI Seperti ini Nanti tampilannya Nanti teman-teman tinggal Klik aja Memperpanjang STR Dan Untuk misalnya Teman-teman nih Kalau misalnya Mau permohonan P2KB Itu tuh Teman-teman Pertamanya tuh Masuk dulu Ke CPD online-nya Kemudian Teman-teman tuh Masuk ke permohonan Melakukan P2KB Untuk teman-teman Yang baru punya Akun CPD ya Teman-teman masukin Nomor STR-nya Teman-teman Kalau untuk nama ini Otomatis Karena pada saat Teman-teman daftar Kemudian Teman-teman masukin Tanggal lulusnya Teman-teman Universitasnya Dimana Sama tanggal STR-nya berakhir Teman-teman Nanti kalau misalnya Ini udah terisi Dan sudah terverifikasi Teman-teman baru deh Ngisi Barang kegiatannya Dari murai rana A Sampai rana E Ada pelayanan Keprofesian Ada pendidikan Dan patikan Ada pengabdian Dan sebagainya Jadi tentu teman-teman Yang selalu bertanya Sebetulnya Kita tuh dapet SKP Dari apa saja Kita tuh harus ikut seminar Atau gimana Enggak teman-teman Nih Salah satu contohnya Teman-teman jadi pengurus Formiki saja Itu dapet teman-teman Karena masuk ke rana Pengabdian masyarakat Atau misalkan Teman-teman tuh Ikut Bakti sosial nih Misalkan teman-teman Teman-teman juga dapet Itu SKP-nya Atau misalnya Mengajar pada Institusi pendidikan Rekamedis Dapet Karena masuk ke ranah D Atau pengembangan Keilmuan Seperti itu Kemudian Tadi yang seperti Aku udah jelaskan Yang warning juga ada ya Peringatannya Kalau misalnya teman-teman Aduh ini udah Satu bulan nih Terhitung saat ini Harus cepet-cepet Karena teman-teman tuh Nanti kan ada Upload di KTKI Terus menunggu STN-nya Kan lumayan ya Jadi Kenapa Maksimal 6 bulan Minimal 3 bulan Harus konfirmasi STN-nya habis Biar nanti tuh Lancar jaya Gitu loh teman-teman STR-nya Dan teman-teman tuh Tetep Bisa bekerja Sesuai ke profesiannya Legal Punya surat gitu Nih ranah-ranahnya ya Ada ranah A Yang ke profesian Ranah B Tentang pendidikan Yang tadi seminar itu Ada ranah C Pengabian masyarakat Yang gabung Jadi pengurus pormiki Ada ranah D Pengembangan Pihilmuwan Atau teman-teman Jadi Pengajar Terus ranah E Misalnya teman-teman tuh Brand much nih Keluar negeri Keren ya Brand much ke luar negeri Jadi nanti masuknya Kerana publikasi Seperti itu teman-teman Oke Untuk video di part ini Aku cukupkan Sampai Sini ya Untuk teman-teman Tunggu ya Untuk part keduanya Nanti bakal aku Output kembali Part keduanya Nggak lama sih Dari video ini Terima kasih tuh teman-teman Yang masih setia Menonton Pbiansa Project Assalamualaikum